Halo Halo lanjut dari video sebelumnya The Mcverland era trading cards ini sekarang yang selanjutnya ini yang terjadi anniversary katanya nih di brand sebagai second series tapi nggak ada first series cuman saya punya bisnya tapi ada promonya nah promonya di sini nomor 7 jadi ada promo nomor satu nomor tujuh tapi yang disini promonya katanya habis nomor enam jadi ini seri dianggap seri pertama ini yang seri keduanya ini kini Mcverland juga kertas dan kualitasnya lebih bagus dari yang pertama dan kelihatan kalau yang ini beneran apa ya potongan komik itu karena udah berusaha di format untuk untuk kartu jadi lebih kelihatan gak nih kebetulan di cover ya jadi sih memang segini gambarnya ya tapi lebih apa ya kayak kalau kalau saya bilang gambarnya lebih Hai ah lebih fokus lebih fokus satu kartu karakternya gini dan karena in Mcverland juga sama artisnya masih makanya semuanya eh ya kalau ini gambarnya paling bukan paling ekonik kalau kalau komik Amerika memang masing-masing artis punya style dan salah satu yang paling bagus punya nya sih tapi level ini padamanya saya suka sekali bentuknya kayak gini ini Mark Begley juga bagus ya kalau Romita senior dan kawan-kawan ya yang senior-senior dah udah legend lah udah klasik gambarnya ya semuanya kalau standar sekarang juga ngerti mungkin ada yang enggak ada yang suka ada yang enggak tapi itu klasik terus Alec Rose juga painter bagus juga kok jadi ngomongin yang lain nanti dulu ya ini Mcverland ya saya punya komiknya juga Oke ini mirip dengan yang tadi belakangnya ada ceritanya juga yang seri pertama formatnya masih sama tapi warnanya tapi warnanya jadi merah biru tadi biru hitam karang merah biru putih warna kertasnya dan lebih nyaman dilihat kalau saya bilang kartunya lebih fokus gini lebih lebih simpel daripada yang seri pertama ada di video lain ya saya tulis di deskripsi kalau ada yang mau lihat desetnya kayak apa Oke ini kayak gini bentuknya kartunya Hai emen dan merijennya enak banget nih santai kayak gini tapi lagi musim dingin nggak bayangin kamu seminggu kayak gini ini dari cover cover di gambar komik di gambar ulang sama si internet betty brand first love nya spiderman bukan sih betty brand atau Felicia Hardy atau siapa ya first love nya banyak Oke ini ada Hulk ada Puma siapa ini ya enggak kenal kalau enggak kenal nah kalau zaman dulu kartu tuh kayak encyclopedia Pak zaman sekarang udah ada maaf nyebut merk ada wikipedia ada Google search gitu ada internetnya ke zaman dulu ya on the ringmaster kayak namanya The ringmaster saya nggak kenal ini saya suka spiderman tapi nggak kenal jadi zaman dulu ini kayak encyclopedia gitu dan saya senang punya koleksi kayak gini jadi kalau baca-baca ini siapa tokoh nggak tahu ya nggak penting juga mungkin ya tapi suka saja belajar kayak gini dapat 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 pengetahuan baru kan bukan ilmu tapi pengetahuan yang baru dan saya orangnya belajar sampai sekarang juga masih belajar masih studi belum selesai juga Oke ini Osborne ini guan stasi bukan ya kayaknya guan stasi ah ya guan stasi saya lebih suka guan stasi daripada MJ tapi waktu one more day Spider-man sama MJ di apa ya dihabis sama Mephisto saya enggak suka juga jadi enggak enggak saya baca cuman begitu tahu ada cerita kayak gitu bisa dipacalah punisher Oke saya jadi ingat ini ini karyanya siapa ah defrost defrost juga bikin kayak gini sempat ketemu sempat ke Jogja dulu defrost oke ini ya semuanya seneng sih karena inspirasi saya sampai saya punya keinginan ketemu dengan Stanley dan set dua kali ketemu dia di Charlotte sama di Tokyo yang di Tokyo bisa foto barang enggak yang di Charlotte cuman lihat doang waktu itu R.I.P. Stanley dan tim ya ini dari Secret War kalau nggak salah iya betul kalau salah ya maaf saya ngefans tapi ya bacaannya sekenanya saya juga punya bukunya baru punya satu saya lupa yang versi ini atau yang versi Spider-man pakai topeng dan musuh-musuhnya saya lupa ceritanya tragis oke Venom musuh yang menurut saya paling keren ini jadi cover Spider-man 300 301 salah satu yang paling mahal sekarang Spider-man nomor 300 Oh ya saya kalau koleksi karena suka ya kalau komik buat investasi ya menurut saya barang hobi kalau buat investasi hati-hati aja lah karena hobi menurut saya ya fungsi utamanya biar seneng bukan buat nyari duit kecuali kalau dagang yang lain karena kalau bukan dagang nanti beli mahal-mahal ternyata harganya udah turun atau enggak laku dijual jadi nyesek tapi kalau buat seneng kan udah dapat senengnya duluan Hai iya efek samping lah ya waktu ini rekan dilarang kalau orang Jawa bilang kayak gitu efek saminya kalau harganya mahal yaitu bonus aja ini nomor 90-90 ya cerita sampai nomor 90 Oke ini checklist nomor 90-90 kartun di tahun 92 nah ini yang saya cerita tadi promonya yang nggak punya langkat jadi ini mulai nomor 2 9 10 11 12 jadi yang saya cerita nomor 7 tadi nata nggak ada nomor 1 disini nomor 1 nya di yang seri pertama Oke ini tembilan dua ini ini 97 nanti dululah ini setelah masanya bubar jadi nanti ceritanya di video yang lain nanti nyambung yang fliers fireman 94 dulu Oke fliers fireman 94-nya ada di bentar ada di finder saya katanya ada di finder ini Oke findernya ini kayak gini nih tapi nanti ceritanya di nah ini selain penuh 97 juga kita nanti di video berikutnya ya Oke terima kasih udah nonton kalau ada komen ada saran yang silahkan di belakang eh di belakang ditulis di bawah terima kasih udah nonton boleh like boleh subscribe kalau mau nggak mau juga nggak papa ah jangan lelah menebar kebaikan stay safe healthy bye bye